Al-Fatihah yang masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya yang tidak bisa kita hitung betapa banyak nimat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelam Kau muslimin wal muslimat rahimani warahimakumullah sebagaimana yang kita maklumi dan kita ketahui di hari-hari ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberikan ujiannya kepada kita memberikan ujian berupa wabah wabah penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat manusia tidak hanya kepada sebagian negara akan tetapi hampir merata keseluruh belahan dunia ini maka diantara hal yang harus kita ketahui kaum muslimin dan muslimat rahimani warahimakumullah adalah kiat-kiat bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan agar Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah penyakit ini segera mengangkat balak yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat manusia sekarang ini dan yang harus kita ketahui sebelum kita menjelaskan tentang beberapa hal sebab-sebab kiat-kiat agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini adalah yang harus kita ketahui wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani warahimakumullah bosannya wabah penyakit balak yang sedang ada sekarang ini tidak akan bisa hilang tidak akan bisa terangkat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala maka kita harus sedikit mengkoreksi sebagian orang yang mengatakan kita harus melawan virus ini kita harus berusaha untuk menghilangkannya dan seterusnya tanpa dikaitkan dengan izin Allah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kata-kata yang salah seorang muslim yang bertahid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia akan meyakini dan mengetahui bahwasannya virus wabah yang sekarang sedang ada ini tidak akan bisa hilang kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia turun dengan izin Allah dan dia pun bisa diangkat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala al-muslimin dan muslimat rahimah ada pun kiat-kiat syarii asbab syarii yang bisa kita lakukan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat balak mengangkat wabah penyakit ini adalah dengan beberapa cara yang telah dijelaskan oleh para ulama diantara cara tersebut yang bisa kita lakukan adalah dengan kita memperbanyak istighfar sebagaimana kita ketahui bersama Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan balak bencana kecuali karena sebab-sebab yang dilakukan oleh umat manusia sebab-sebab dosa yang dilakukan oleh umat manusia karena dosa-dosa mereka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan balak bencana dan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengadab sebagian kaum karena sebab dosa yang mereka lakukan maka tentunya terkala kita ingin balak ini wabah ini diangkat dari kita hendaklah kita banyak-banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dosa-dosa yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab suatu kaum selama mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka perbanyaklah istighfar wahai kaum muslimin jangan sampai di waktu-waktu wabah penyakit sedang menyebar ini kita malah semakin banyak berbuat dosa kepada Allah na'udzubillah jaga diri kita jauhi ma'siyat jangan sampai kita berbuat dosa sebaliknya hendaklah kita beristighfar kepada Allah memperbanyak Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah penyakit ini yang kedua diantara cara yang bisa kita lakukan agar Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah penyakit ini adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman ingatlah kepadaku berzikirlah kalian kepadaku niscaya aku akan mengingat kalian maka kalau kita berzikir kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengangkat wabah penyakit ini dan diantara bentuk zikir kepada Allah yang paling afdal adalah dengan kita salat mendirikan salat meskipun terkadang kita merasakan bosanya di akhir-akhir ini kita tidak bisa salat berjamaah dikarenakan pemerintah kita menghimbau agar kita salat di rumah jangan sampai ada perkumpulan-perkumpulan yang banyak maka tetap kita mendirikan salat di rumah-rumah kita mudah-mudahan dengan kita menjaga salat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah dan balak yang sedang menimpa umat manusia sekarang ini kemudian berikutnya diantara hal yang bisa kita lakukan diantara sebab-sebab syari'inya adalah dengan kita memperbanyak sedekah memperbanyak sedekah mengeluarkan menginfakkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam Ibn al-Khaym rahimahullah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan lissodaqati ta'thirun ajibun fi dafi' anwa'il balak sedekah itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam hal menghindarkan diri kita dari balak dari balak bencana Allah subhanahu wa ta'ala walau kanat min fajirin awalim meskipun sedekah itu berasal dari orang-orang fajir dari orang-orang zalim kalau seandainya mereka sedekah sedekah itu bisa mempengaruhi diri mereka mereka bisa terhindar dari balak kata beliau meskipun dari seorang yang berdosa meskipun dari seorang yang zalim bal min kafirin meskipun dari seorang kafir dengan sedekah yang dia lakukan itu bisa menolak diri dia dari balak Allah subhanahu wa ta'ala fa'inna Allah ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal balak sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan bermacam-macam balak dengan sedekah yang dilakukan oleh seorang termasuk wabah penyakit bisa dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekah yang kita lakukan wahai kaum muslimin beliau mengatakan dan ini adalah perkara yang diketahui oleh umat manusia khasatihim wa ammatihim baik orang-orang yang khusus ataupun orang-orang yang umum dan penduduk muka bumi ini mengetahui seluruhnya bahwasannya hal ini benar karena mereka telah mencobanya mereka telah mencoba bahwasannya dengan sedekah yang mereka lakukan balak-balak yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat kembali maka hendaklah kita memperbanyak sedekah mengeluarkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam jenis sedekah bisa sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan ditambah lagi akhir-akhir ini banyak diantara umat Islam ataupun umat manusia yang mereka tidak memiliki pekerjaan karena mungkin diberhentikan dirumahkan oleh perusahaan-perusahaan sebagian kaum muslimin semakin merasakan kesulitan ekonomi dalam masa-masa sekarang maka hendaklah kita memiliki kemampuan berbagi menyedekahkan harta kita menginfakkan harta kita mudah-mudahan dengan infak dan sedekah yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah penyakit ini virus korona ini dengan segera kemudian kiat yang terakhir adalah dengan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segera wabah virus ini Allah subhanahu wa ta'ala segera menghilangkannya dari negeri-negeri kaum muslimin secara khusus ataupun dari dunia ini secara umum wahai kaum muslimin maka kita berdoa dan carilah waktu-waktu ijabah waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita di sepertiga malam kita ketika antara adhan dan iqamat dan waktu-waktu ijabah lainnya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah ini sehingga tak kala kita berjumpa dengan bulan yang sebentar lagi akan tiba kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya bisa melakukan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan sebelum virus ini ada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mudah-mudahan mengangkat segera wabah penyakit ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan wabah penyakit ini agar segera mengangkatnya dari dunia ini Allah alami so'ab wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati